Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya Nah ini adalah contoh Salah satu contoh Pohon jambu saya yang berhasil Finish sampai panen sekarang Dia bisa mampu bertahan Tidak rontok Di video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mempertahankan Bunga dan salun buah Agar tidak rontok sehingga kita bisa Menikmati buah Pada saat panen Penyebab rontok Salah satunya adalah kekurangan unsur Dari kalium Nah caranya adalah mengatasi Kerontokan dengan cara rutin memberikan Pupuk yang mengandung kalium Tinggi Nah fungsi kalium itu sendiri bagi tanaman Dalam mempengaruhi susunan dan mengedarkan Karbohidrat di dalam tanaman Sehingga mempercepat metabolisme unsur Nitogen Dan mencegah bunga dan buah Agar tidak mudah gugur Jadi jelas ya Unsur kalium ini bisa Mencegah bunga dan buah Agar tidak mudah gugur Selanjutnya adalah Setelah kita tahu penyebab Rontoknya bunga Itu dikarenakan kekurangan unsur kalium Maka selanjutnya kita cari Nutrisi yang mengandung kalium tinggi Nah teman-teman bisa menggunakan Ada dua jenis pupuk Yang bisa teman-teman gunakan Yang pertama itu menggunakan pupuk kimia Nah pupuk kimia ini teman-teman bisa cari untuk pupuk KNO3 putih Karena pupuk ini mengandung kalium yang sangat tinggi Yaitu sebanyak 46% Dan sisanya itu nitrogen Dan sisanya itu nitrogen sebanyak 13% Jadi kaliumnya ini sangat tinggi sekali Sehingga ampuh untuk mengatasi kelontokan Pada bunga dan buah Tetapi untuk harganya saat ini relatif sudah lumayan mahal Yaitu per kemasan 1 kilo Sekarang rentan harga di Rp55.000-60.000 Sudah naik sekitar 50% Dibandingkan tahun sebelumnya Karena terakhir saya beli itu masih dikisaran Rp40.000-an Nah itu untuk penggunaan pupuk kimia Kemudian yang kedua Itu teman-teman bisa menggunakan pupuk organik Nah jadi untuk pupuk organik ini Teman-teman bisa menggunakan Bahan organik yang mengandung kalium tinggi ini adalah Bonggol pisang Kenapa bonggol pisang? Ini seperti yang dikutip dari jurnal yang dibuat oleh Supri Hatin di 2011 Yang berjudul pembuatan POC menggunakan batang pisang Di dalam jurnal tersebut disebutkan Bahwa kandungan unsur harga yang terdapat di dalam batang pohon pisang Itu ada 3 poin utamanya Yang pertama itu kalsium sebanyak 16% Ini fungsinya untuk memaniskan rasa pada buah Kemudian kalium sebanyak 23% Ini untuk mempertahankan bunga dan buah Nah bahan-bahan yang kita gunakan untuk pembuatan POC organik ini Yang pertama itu adalah tetes tebu Atau teman-teman bisa mengganti dengan air gula Yang kedua EM4 sebagai bakteri baiknya Kemudian yang itu kita bonggol pisangnya yang sudah kita runcah Ada air Kemudian ada pisang Setelah bahan siap Kita masukkan semua batang pisang yang sudah kita iris kecil-kecil Potong kecil-kecil Selanjutnya kita masukkan EM4-nya Nah EM4-nya ini harus yang kuning ya Yang khusus untuk tanaman Untuk takarannya sendiri kita menggunakan 3 tutup botol Sebenarnya mau lebih pun juga itu lebih baik sebenarnya ya Tapi ketika tutup botol saja itu sudah lebih dari cukup Selanjutnya ini adalah tetes tebu Teman-teman bisa menggunakan atau menggantinya juga Gula, larutan gula ya Ini kita tuang saja kurang lebih Ya sedikit saja sih lah Tidak sampai semperempatnya itu Bahan terakhir Yang kita gunakan itu Pisang beserta kulitnya Karena dari jurnal Beberapa jurnal juga disebutkan Kadar kalium tertinggi itu Justru dari kulit pisangnya Nah Untuk kulit pisang sih lebih baiknya Ini dibiarkan dulu Setelah kita makan pisangnya Dibiarkan dulu selama 1-2 hari Sampai dia agak hitam Itu justru lebih baik Lebih cepat Tapi ini saja sudah bagusnya Nah ini sudah jadi Sudah 3 mingguan Sudah tidak ada gas Dan dari aromanya juga Dia baunya bau tape ya Menandakan kalau fermentasi kita ini berhasil Nah untuk pengaplikasiannya Gampang banget Tinggal kita tuangkan ke Gelas seperti ini Cukup segini saja Ya digunakan cukup segini saja Untuk kapasitas air 2-3 liter Ya tinggal dituangin Di ke sini Pada ember Di isi air 2-3 liter Tinggal nanti langsung disiramkan ke Masing-masing pot yang ada di tanaman kita Terus saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!